Hai semua, kembali bersuah dengan Dravish Jinggu. Kali ini mari kita bahas bersama sebuah film yang berjudul Pahuna, The Little Visitors. Film yang berlatar belakang konflik politik di Nepal ini menceritakan tentang petualangan tiga bersaudara yang terpaksa berpisah dengan kedua orang tua mereka saat menuju Siki, daerah utara India yang berbatasan dengan Nepal. Lantas, bagaimanakah perjuangan mereka? Berhasilkah mereka bertahan dan menemukan kembali orang tua mereka? Mari langsung saja kita bahas bersama. Cerita ini diawali dari sebuah keluarga yang tampak sibuk berkemas. Mereka bergegas pergi secara diam-diam dari rumah mereka sendiri karena ada sekumpulan orang yang menyerang desa. Terdengar suara tembakan beberapa kali dari luar rumah. Keadaan kacau balau. Syukurlah mereka berhasil kabur melalui belakang rumah dan berlari menuju kebun yang rimbun. Di sana nampak sudah ada beberapa warga lainnya yang juga melarikan diri. Saat berlari, tiba-tiba ayah memanggil ibu dan berkata akan pergi ke arah yang lain untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang mengejar mereka. Ibu awalnya menolak. Namun dengan berat hati, ibu akhirnya menuruti permintaan suaminya itu. Di depan anak-anak bertanya, Kemana ayah mereka? Anak pertama bernama Amrita. Yang kedua bernama Pranai. Sedang si bungsu bernama Bishal. Ibu meminta mereka segera pergi namun tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Meskipun demikian, ibu tetap meminta mereka segera melanjutkan perjalanan. Sesampainya di jembatan, ibu tiba-tiba berubah pikiran dan memanggil temannya untuk berhenti sebentar. Sedang diam menyerahkan Bishal pada Amrita dan meminta kedua anak-anaknya untuk menjaga adik mereka. Ibu kemudian mengatakan kepada Pranai untuk berperan sebagai kepala rumah tangga selama ibu dan ayah pergi. Karena ibu akan kembali untuk menyusul ayah. Anak-anak memohon agar ibu tidak meninggalkan mereka. Namun tekat ibu sudah bulat. Ibu mengatakan akan selalu bersama mereka. Sembari memberikan Shal dan kalungnya kepada kedua anak tertuanya itu. Dan berpesan agar mereka saling menjaga dan terus bersama dengan rombongan. Keduanya pun terpaksa menurut dan memeluk ibu mereka. Ibu kemudian menitipkan anak-anak dan mereka pun berpisah. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan melintasi berbagai tempat. Begitu pula anak-anak. Malamnya, rombongan pun beristirahat, makan, dan menghangatkan diri mereka. Anak-anak kemudian ditegur oleh seorang pria dalam rombongan yang bernama Paman Rai. Paman Rai menceritakan bualan yang merupakan karangannya saja. Namun anak-anak yang polos tentu saja terhasut dengan cerita itu dan mempercayainya. Kemudian pada tengah malam saat sebagian besar warga desa telah terlelap, sebagian lainnya berdiskusi untuk menentukan kemana mereka akan menuju. Tampak seseorang memimpin jalannya diskusi dan berkata bahwa mereka akan pergi ke Peling dan meminta tolong pada orang-orang Sikim serta gereja yang ada di situ. Dia berkata bahwa Peling merupakan tempat yang ramah. Bahkan mereka juga memiliki beberapa kerabat jauh di sana. Namun dalam diskusi itu ada Paman Rai yang secara tegas menolak pergi ke tempat itu. Dia beralasan orang-orang di sana sangatlah jahat, hingga memaksanya untuk melupakan agamanya sendiri. Mendengar itu, beberapa orang menjadi takut dan gelisah. Namun pemimpin diskusi mencoba menenangkan mereka dan berkata hal itu tidaklah benar. Paman Rai kemudian melanjutkan kalimatnya. Dia berkata bahwa di gereja ada pendeta yang berjubah hitam yang siap memburu anak kecil dan menjadikan mereka sebagai budak. Paman Rai juga mengatakan bahwa mereka memakan bayi. Mendengar perkataan Paman Rai yang semakin melantur, seorang warga lainnya mengatakan bahwa dia bisa menjadi saksi bahwa orang-orang Peling sangatlah baik. Dan diskusi itu pun berakhir. Tanpa mereka sadari, peranai yang belum bisa tidur mendengar semua perbincangan mereka. Besok harinya, rombongan melanjutkan perjalanan dengan menumpang pada sebuah mobil. Paman Rai kembali melanjutkan bualannya mengenai Peling. Mendengar itu, peranai berbisik pada Amrita mengenai hal yang didengarnya tadi malam. Sebagai seorang anak, tentu saja peranai percaya bahwa Peling bukanlah tempat yang baik untuk mereka datangi karena ada monster yang siap menghabisi anak-anak di sana. Mendengar itu, awalnya Amrita tidak percaya dan bertanya mengapa. Namun peranai sendiri sebenarnya juga tidak tahu. Peranai lalu melanjutkan cerita yang didengarnya tadi malam dan akhirnya membuat Amrita mulai percaya. Amrita lalu bertanya, jika memang Peling adalah tempat yang buruk, mengapa warga justru pergi ke sana? Peranai pun tidak paham. Namun menurutnya warga lain semuanya adalah orang dewasa. Hanya mereka yang anak-anak. Sehingga mungkin warga akan mengorbankan mereka. Amrita dan peranai pun kemudian mengingat pesan ibu bahwa mereka harus saling melindungi. Sehingga mereka pun mengatur rencana untuk memisahkan diri dari rombongan. Namun sebelumnya, mereka harus memastikan Bishal bersama dengan mereka. Tak lama kemudian, mobil pun berhenti. Mereka telah dekat pada tujuan. Semua warga turun dan Amrita pun menggendong Bishal. Bibi menawarkan diri untuk menggendongnya. Namun Amrita menolak, karena mereka akan segera melaksanakan rencana mereka. Rombongan mulai berjalan dan berhenti sejenak untuk menanyakan jalan. Tampak warga menyambut mereka dengan sangat ramah. Saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, Bibi menyadari bahwa anak-anak tidak tampak dan menanyakan keberadaan mereka pada warga lain. Anak-anak rupanya telah berlari ke dalam hutan bersama Bishal dan barang bawaan mereka. Setelah dirasa cukup jauh, mereka pun beristirahat. Peranai kemudian bertanya pada Amrita, Kemana mereka akan pergi dan tinggal? Peranai juga bertanya, Mengapa mereka harus meninggalkan rumah? Amrita mencoba menenangkan Peranai dan berkata, Jika mereka tidak pergi dari rumah, orang-orang itu akan menghabisi mereka. Peranai bingung, apa salah dirinya? Dan siapa orang-orang itu? Amrita mencoba meyakinkan Peranai bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun dan bahwa yang terpenting sekarang adalah mereka harus melindungi Bishal. Peranai mengusap air matanya dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka pun menemukan tempat istirahat dan Peranai mengecek persediaan makanan dan uang yang mereka miliki. Sedang Amrita memberi makan Bishal. Peranai berkata bahwa mereka tidak memiliki pakaian ganti, namun Amrita berkata bahwa pakaian ganti untuk Bishal saja sudah cukup. Mereka kemudian meyakinkan diri bahwa ibu akan menemukan mereka sebelum persediaan makanan habis. Mereka sangat yakin bahwa sebentar lagi semua ini akan berakhir dan mereka dapat berkumpul bersama lagi. Benarkah demikian? Tak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat yang hangat dan mereka pun akhirnya menemukan sebuah mobil tua dan memutuskan bermalam di situ. Sekali lagi, Peranai bertanya, apakah ibu akan menemukan mereka? Amrita optimis dan mencoba mengalihkan perhatian Peranai dengan memberinya makanan, namun Peranai justru kembali menanyakan nasib ayah mereka. Amrita tampak begitu bijaksana dan tenang menghadapi adiknya itu, namun dia tidak berani menjawab pertanyaannya. Malam mulai datang, mereka pun menyalakan api untuk menghangatkan ruangan. Namun di tengah malam, Amrita membangunkan Peranai dan meminta ditemani buang air. Peranai takut gelap, namun Amrita juga tidak berani jika pergi sendiri. Akhirnya mereka pun pergi keluar berdua. Hingga saat mereka kembali, mereka menyadari bahwa nyala api semakin besar. Mereka pun menyiram api dengan air, namun mobil justru dipenuhi dengan asap. Amrita dan Peranai terpaksa membawa Bishal keluar dan menunggu asap hilang. Malam ketiga bersaudara ini terasa sangat panjang. Besoknya, Amrita dan Peranai melihat seseorang berjalan di hutan. Rupanya itu adalah pendeta. Peranai menjelaskan bahwa ciri-cirinya cocok dengan yang dijelaskan Paman Ray. Mereka pun bersembunyi dan memutuskan untuk lebih waspada. Kemudian saat dirasa aman, Amrita dan Peranai menyadari bahwa mobil sangatlah kotor. Mereka pun memutuskan untuk membersihkan mobil itu. Mereka mulai bebersih dan mengeluarkan kursi, membuat sapu dari daun, dan membersihkan isi mobil dari sarang laba-laba dan debu. Mereka juga mengotori kaca mobil agar tidak terlihat dari luar. Mereka membuatkan Bishal ayunan dari kain dan selanjutnya, Amrita menemukan sumber air dan mencuci peralatan makan yang mereka miliki. Sedangkan Peranai mencari ubi di sekitar. Amrita yang kemudian memasaknya. Setelah itu, mereka pun makan bersama. Malam kembali datang. Kini mereka bisa tidur dengan lebih nyaman. Hari berikutnya, Peranai mencoba menangkap kelinci. Meskipun Amrita terus meragukannya, mereka akhirnya berhasil menangkapnya. Namun setelah itu, mereka justru kebingungan bagaimana cara memasaknya. Hingga akhirnya, Peranai memutuskan untuk membiarkan kelinci itu tetap hidup. Amrita meminta untuk melepaskannya. Peranai awalnya menolak dan ingin memeliharanya saja. Namun Amrita berkata bahwa mungkin kelinci itu juga memiliki keluarga dan ingin berkumpul dengan mereka. Akhirnya, Peranai pun melepaskannya. Malam tiba. Entah mengapa, Bishal tidak seperti biasa dan terus menangis. Amrita telah mengecek bahwa Bishal tidak sedang buang air. Mereka juga mencoba memberinya makan dan mengayunnya. Namun percuma, Amrita terus mengecek apa yang sakit. Akhirnya Amrita memasak air dan mengusap perut Bishal dengan kain hangat. Rupanya Bishal masuk angin. Esok harinya, Peranai penasaran dengan pendeta dan mencoba mengikutinya. Hingga akhirnya dia sampai pada sebuah kuburan dan kehilangan jejak. Saat akan kembali, Peranai melihat seorang bapak tua yang mengembala kambing. Dia tanpa kesulitan dan Peranai mencoba membantunya. Bapak itu berterima kasih dan bertanya di mana Peranai tinggal. Dan Peranai menjawab dengan sedikit mengeles. Peranai lalu bertanya, Mengapa bapak mengembala kambingnya sendiri, padahal dirinya sudah sangat tua? Bapak itu kemudian berkata bahwa dulu anaknya lah yang mengembala kambing. Namun tiba-tiba dia menghilang, sehingga kini dia harus melakukannya sendiri. Peranai pun kemudian menawarkan dirinya untuk membantu mengembalakan kambingnya. Dan mereka pun sepakat. Di mobil, Amrita tampak sangat cemas menanti. Saat Peranai datang, Amrita pun memarahinya. Namun Peranai membawa susu dan kabar baik bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan mengembala kambing. Mereka pun segera memasak susu itu dan membicarakan tentang anak bapak itu yang tidak pernah kembali. Mereka percaya, mungkin pendetalah yang membawanya. Malam datang lagi. Amrita dan Peranai menidurkan Bishal. Kemudian mereka makan. Mereka kembali berbincang dan saling mengingatkan untuk terus waspada. Peranai lalu mengatakan bahwa dia merindukan ibu. Dan kembali bertanya, apakah ibu akan menemukan mereka? Amrita juga cemas. Namun dia mencoba tenang dan meyakinkan Peranai bahwa semua akan baik-baik saja. Esok pagi, Amrita ke sungai untuk mencuci pakaian Bishal dan piring mereka. Namun dia terjatuh dan menangis. Namun tidak ada yang memperhatikannya. Sehingga Amrita kembali ke mobil terlebih dahulu barulah dia melanjutkan tangisannya di sana. Peranai lantas bertanya, ada apa? Lalu memeluk dan menenangkannya. Mereka tampak saling menguatkan. Hari selanjutnya setelah mengembala kambing, Peranai berkata dia ingin meminjam pisau. Bapak itu tidak mengizinkannya. Dan menanyakan memangnya apa yang ingin dilakukan Peranai dengan pisau. Dan apa yang dia butuhkan. Agar dia bisa memberikannya secara langsung. Rupanya Peranai ingin membuatkan alat untuk mengalirkan air ke tepian. Sehingga Amrita tidak perlu terluka lagi. Amrita lalu memuji Peranai dan berterima kasih. Malamnya, tiba-tiba lampu semprong mereka mati. Peranai mengaluh ketakutan. Rupanya persediaan minyak tanah mereka telah habis. Begitu juga dengan makanan mereka. Amrita kemudian berjanji, besok dia akan pergi untuk membelinya. Esoknya Amrita pergi ke pemukiman untuk berbelanja. Tampak ada seorang wanita hamil yang juga berbelanja di situ. Dia bernama Gita. Gita tampak mengeluhkan harinya yang semakin berat setelah kehamilannya yang kian besar. Setelah Gita selesai belanja, Amrita mengambil pesanannya dan membayar. Namun wanita penjual mengatakan bahwa uang Amrita adalah uang Nepal, bukan uang India. Sehingga uangnya tidak berlaku. Amrita bingung, bukankah uang adalah uang? Lantas, wanita penjual itu pun mengembalikan uangnya dan Amrita pun pergi. Saat berjalan pulang, tampak Gita memanggil Amrita dan meminta tolong mengambilkan barangnya yang terjatuh karena dia kesulitan menunduk. Saat menolong Gita, tiba-tiba Amrita menawarkan dirinya untuk membantu pekerjaan rumah Gita. Rupanya sebelumnya, Amrita mendengar keluhan Gita pada penjual. Gita sangat terkejut. Mengapa gadis sekecil Amrita perlu bekerja? Amrita kemudian menjelaskan bahwa dirinya butuh uang untuk membeli makanan dan minyak tanah. Lantas Gita bertanya, kemana orang tua Amrita? Amrita berkata ayahnya sedang pergi, lalu berbohong bahwa ibunya sedang sakit. Gita nampak baik dan bersedia mengajak Amrita ke rumahnya. Sesampainya di rumah Gita, Amrita tampak terpesona dengan rumahnya yang indah. Gita lalu mengajaknya ke dapur dan mengambil beberapa makanan dan keperluan lain sembari bertanya mengenai keluarga dan sekolah Amrita. Kemudian, saat Gita memberikannya, Amrita menolak karena merasa dirinya belum bekerja. Namun Gita berkata bahwa yang diberikannya ini adalah uang muka sebelum Amrita mulai bekerja besok. Akhirnya Amrita pun setuju dan segera pulang. Sementara di mobil, Pranay sedang mencoba menenangkan Bishal karena dia mendengar langkah kaki pendeta di luar dan mencoba mengecek. Namun tiba-tiba seseorang membuka pintu dan rupanya itu adalah Amrita. Amrita kemudian bercerita bahwa dirinya juga mendapatkan pekerjaan sekarang dan berkata bahwa makanan itu adalah uang muka untuk pekerjaannya. Lantas Pranay bertanya, siapa yang akan menjaga Bishal jika mereka berdua bekerja? Amrita memutuskan tentu saja Pranay yang harus menjaga Bishal. Namun Pranay menolak karena dia harus tetap memegang janjinya pada bapak tua itu. Selain itu, dirinya lah yang mendapat pekerjaan lebih dahulu. Namun Amrita juga bersikeras bahwa pekerjaannya lebih menghasilkan dibandingkan Pranay yang hanya membawa susu sebagai bayarannya. Mereka pun berdebat, hingga Pranay pergi dan menangis. Beberapa waktu kemudian, Amrita memanggil Pranay dan mengatakan bahwa dirinya telah menemukan solusi agar mereka berdua dapat bekerja. Mereka pun berbicara dan berdiskusi berdua hingga malam. Akhirnya Amrita menyadari bahwa Bishal biasanya tertidur pada siang hari dan memutuskan Amrita akan pergi di pagi hari, sementara Pranay akan pergi siang harinya saat Bishal tertidur. Amrita akan kembali sebelum Bishal terbangun. Mereka pun sepakat dan akan menjalankan rencana tersebut mulai besok. Esok pagi, sesuai kesepakatan Amrita pergi bekerja. Gita kemudian meminta Amrita membacakan koran untuknya dan mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tugasnya. Tampak bahwa sebenarnya Gita tidak bermaksud untuk memperkerjakan Amrita dan sangat peduli dengannya. Siang hari setelah berhasil menidurkan Bishal, Pranay berangkat. Sedang Amrita mulai gelisah ingin segera pulang. Gita kemudian membawakan bingkisan makanan dan mempersilahkan Amrita pulang. Sesampainya di mobil, sesuai perkiraan Amrita, Bishal masih tertidur tenang. Rencana mereka berhasil, sehingga sejak hari itu, hari demi hari dilewati Amrita dan Pranay dengan melakukan pekerjaan mereka sesuai rencana. Sesekali, Pranay singgah di sebuah tempat di mana tampak beberapa biksu kecil bermain bola. Dan akhirnya dia pun ikut bermain dan mendapatkan hukuman dari Amrita karena terlambat pulang. Sementara Amrita semakin dekat dengan Gita. Gita bahkan membawakan pakaian ganti untuk Amrita, Pranay, dan juga Bishal. Akhirnya mereka bisa mandi dan berganti pakaian setelah sekian lama. Mereka pun sudah bisa memiliki lampu sekarang. Suatu hari, Bapak Tua bertukar cerita dengan Pranay mengenai keluarga mereka. Bapak Tua bercerita tentang istrinya yang setiap hari merindukan putra mereka. Sedang Pranay bercerita tentang ibu yang memberikannya Leontin dan memberikan Amrita jam untuk menjaga mereka saat ibu dan ayah tiada. Bapak itu lalu bertanya, lantas apa yang diberikan ibu untuk Bishal? Dan Pranay mengatakan bahwa Bishal memiliki kedua kakaknya. Setelah itu Pranay pun segera pergi mengembala. Sementara Amrita juga tampak sedang bercerita mengenai keluarganya pada Gita. Tiba-tiba Gita merasa sangat kesakitan dan meminta Amrita mengambilkan telepon. Namun sayang, nampaknya suaminya tidak mengangkat. Sementara Gita semakin kesakitan. Akhirnya Amrita berinisiatif mencari pertolongan ke warung. Wanita di warung pun segera datang dan menenangkan Gita. Lalu dia berkata bahwa nampaknya Gita sudah akan melahirkan. Wanita itu pun kemudian segera meminta Amrita menyiapkan air hangat dan perlengkapan lain untuk membantu persalinan. Amrita pun segera menyiapkannya. Sedang wanita itu menenangkan Gita dan berkata bahwa dirinya bisa membantu persalinannya. Proses persalinan pun dimulai. Sedang Amrita menemaninya. Setelah bayi dilahirkan, Amrita tampak sangat terkejut melihat perjuangan seorang ibu melahirkan bayinya. Dan berkata bahwa dirinya tidak akan sanggup memiliki seorang bayi. Hingga tiba-tiba dia teringat adiknya Bishal. Amrita terlambat pulang. Hingga ia bergegas berlari. Namun saat Amrita sampai, mobil itu menghilang. Sedang perana yang sedang mengembala berpapasan dengan mobil yang mengangkut mobil rongsok itu. Dia sangat terkejut dan berusaha sekuat tenaga mengejarnya. Hingga akhirnya dia berhasil dan mengecek keberadaan kedua saudaranya. Pengemudi mobil turun dan memarahi Pranai. Namun Pranai menanyakan adik dan kakaknya. Lelaki itu pun mengatakan bahwa dia tidak tahu harus memberikan bayi itu kemana. Sehingga dia menyerahkannya pada pendeta yang sedang lewat. Sementara itu di dalam hutan, Amrita terduduk lemas. Pranai mendatanginya. Lantas Amrita menangis dan mereka pun berpelukan. Tanpa tahu apa yang harus mereka perbuat. Setelah itu, mereka pun berdiskusi bagaimana cara untuk mendapatkan kembali Bishal. Hingga mereka pun memutuskan untuk pergi ke gereja untuk menemukannya. Namun saat masuk ke dalam gereja, mereka tidak menemukan apapun. Tiba-tiba seseorang masuk sehingga mereka melarikan diri dan bersembunyi di dekat sebuah bangunan. Di sana mereka melihat seorang anak. Pranai dan Amrita bertanya padanya. Apakah dia melihat bayi yang baru saja dibawa masuk ke sana? Dan anak lelaki itu pun mengiyahkan. Sehingga mereka segera masuk dan berinisiatif ingin menyelamatkan anak itu dan juga Bishal. Saat mencoba masuk dari pintu belakang, Pranai merasa takut karena ruangan tampak gelap. Sehingga Amrita naik sendiri. Namun dia justru ketahuan menyusup oleh seorang wanita yang mencoba membawanya. Namun Pranai membantunya dan mereka mencoba kabur. Sayang, sudah ada pendeta yang menghadang mereka. Sehingga mereka pun terpojok dan dibawa. Pendeta lantas bertanya, siapa nama mereka? Namun Amrita dan Pranai menolak bicara. Hingga akhirnya Pranai tak tahan dan berkata dia hanya ingin mengambil adiknya dan berjanji tidak akan membeberkan kejahatan pendeta. Asalkan dia mau menyerahkan kembali adiknya. Mendengar suara Pranai, pendeta mengenali logat mereka. Lalu pergi keluar dan mengunci mereka. Pranai dan Amrita kemudian mengatur rencana untuk menyerang jika ada orang yang masuk dari pintu itu. Namun saat pintu dibuka, betapa terkejutnya mereka melihat ibu masuk dan segera memeluknya. Mereka pun menangis dan mengadu bahwa pendeta menculik bisyal dari bus. Mendengar kata bus, pendeta pun akhirnya paham dan pergi. Sementara anak-anak terus menceritakan kejahatan pendeta yang mereka ketahui. Namun ibu justru kebingungan dengan apa yang dikatakan anak-anaknya. Tak lama kemudian, seorang wanita datang membawa bisyal. Ibu pun segera menggendong dan menciumnya, melepaskan semua kerinduannya. Sedang Pranai dan Amrita mengecek seluruh tubuh bisyal, memastikan adiknya tidak dimakan oleh pendeta. Ibu pun kemudian marah dan bertanya, siapa yang mengatakan hal itu pada mereka. Mereka pun berkata, Pak Manrei. Ibu lantas berkata bahwa Pak Manrei sekarang juga tinggal di sini, dan berkata bahwa orang-orang di sini sangatlah baik. Ibu lalu mengajak anak-anak ke suatu tempat. Sembari berjalan, Pranai dan Amrita menceritakan pekerjaan mereka selama terpisah dengan ibu mereka. Ibu terkejut dan terharu pada kemandirian anak-anaknya itu. Lalu ketika mereka lanjut berjalan, betapa terkejutnya anak-anak melihat ayah yang sedang diobati. Amrita langsung berlari memeluk ayahnya. Sedang Pranai masih sulit percaya bahwa ayahnya selamat dan masih hidup. Namun mereka akhirnya berkumpul dan berpelukan. Begitulah kisah ini berakhir indah. Bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Film ini mengingatkan kita kembali bahwa salah satu fungsi keluarga adalah saling menguatkan dan melindungi. Jika anak kecil saja bisa, mengapa orang dewasa kadang abai? Terima kasih sudah mengikuti alur cerita ini. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!